Intro KPK OTT di Bandung dan yang mengejutkan ketua relawan Anies Baswedan adalah tokoh sentral dibalik semuanya Hingga buka keterlibatan Anies dan dikabarkan KPK segera gelidah rumah Yohanis Yaman Tentang kronologi yang kami duga dalam tindak pidana korupsi ini yaitu Pemerintah kota Bandung di tahun 2018 mencanankan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City Relawan namanya Bale Anies Baswedan Relawan ini kayak semacam kumpulan relawan pendukung Anies di Bandung Dan si Sony Setiadi ini adalah yang menyuap Yana Mulyana Juga sebagai mungkin pembina atau mungkin orang yang membiayai relawan Bale Anies Baswedan di Bandung itu Ini bukan sekedar relawan biasa ya Ini termasuk relawan yang aktif dan cukup besar gitu Karena relawan ini sudah membuat tempat khusus berkumpulnya para relawan Anies di Jawa Barat Namun trendingnya nama Anies yang terkait dengan relawannya ini bukannya dari sisi positif Melainkan dari sisi negatif Dan relawan ini dulu diresmikan sama Anies Diresmikan langsung Jadi kalau kita mau urut-urut Ini mungkin ya Bahwa si Sony ini nyuap Yana Mulyana untuk dapat proyek Dan barangkali sedikit banyaknya juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan kerelawanan Dia sendiri yang pernah menyatakan bahwa perilaku pendukung itu Mewakili sifat yang didukung Dan ini rekam jejak yang muncul terus Ketika ada relawan Anies yang terkena kasus ya Seperti kasus barusan ini yang bikin nama Anies trending sejak kemarin Isinya nih Wali kota Bandung Yana Mulyana baru aja memberikan pengarahan tentang kejujuran Tentang ahlak Tentang bagaimana pejabat yang menjalankan amanah rakyat Dia bicara di depan bawahannya Dan menunjukkan bahwa kejujuran itu penting Saat YM dilantik menjadi wali kota Bandung di tahun 2022 Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan diantaranya Layanan CCTV dan jasa internet atau ISP Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet ISP untuk Bandung Smart City Yaitu PT SMA dengan posisi BN selaku direktur dan AG selaku manajer Dan juga PT Sivo dengan posisi SS sebagai CEO Lucunya Anies selalu meminta publik untuk melihat rekam jejaknya di Jakarta Yang kebanyakan jelek ya pemberitaannya Dan itu fakta ya bukan hoaks Gampang sekali mencari berita tentang kejelekan atau ketidakbecusan Anies ketika memimpin DKI Jakarta Di sesungguhnya pengadaannya sudah menggunakan di katalog ya Tinggal menunjuk di katalog Setelah pertemuan itu diduga ada penerimaan uang oleh Dede Melalui KR dan juga GM yang diterima melalui saudara RH Ini benar-benar tragis Kenapa tragis ya iya baru aja ngomong Tiba-tiba dia sudah ditangkap tangan oleh KPK Masalahnya karena Yana Mulyana diduga menerima suap Di kasus Bandung Smart City Pengadaan CCTV dan lain-lain Diperoleh informasi penyerahan uang dari saudara SS dan AJ Untuk YM memakai istilah Nantar Musan King Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan Dede Melalui KR senilai sekitar 924,6 juta Dan orang akan menarik-narik kesitu Kenapa? Ya karena Sony tokohnya Dan dia adalah tokoh yang ikut kena OTT kemarin sama Yana Mulyana Gue gak tau kalau modal-modal kayak gini Relawan dibiayai dari urusan suap-suapan Padahalkan sekarang puasa Nyuap pada saat puasa kan batal Puasa kan gak boleh nyuap Lagi dilakukan pertemuan antara saudara SS, KR, dan YM Di pendopo wali kota Dan di pertemuan ini Ada pemberian sejumlah uang dari saudara SS pada YM Sekaligus untuk juga membahas pengkondisian Agar PT SIVO sebagai pelaksana pengadaan ISP Di Dishub Pemkot Bandung Walaupun keikut kesertaan PT SIVO dalam proyek tersebut Melalui aplikasi e-Katalog Pendiri relawan ANIS jadi tersangka penyuap wali kota Bandung Komisi pemberantasan korupsi akhir pekan kemarin Dan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan suap wali kota Bandung Yana Mulyana Satu dari 6 tersangka itu adalah Direktur PT Citra Jelajah Informatika Sony Setiadi Yang pada Junari lalu turut mendirikan kelompok relawan ANIS Baswedan yang bernama Abel Bale Anis Anis Baswedan diketahui telah didukung oleh 3 partai politik Nasdem, Partai Demokrat dan PKS untuk mencalonkan diri Sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang KPK dalam konferensi pers minggu Membeberkan bahwa Sony Setiadi diduga memberi suap kepada Yana Mulyana terkait program Bandung Smart City Dalam program ini, demikian diungkap KPK Yana diduga menerima suap atas pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet Berdasarkan penelusuran suara.com CAVO Yang dipimpin Sony Setiadi adalah sebuah perusahaan IT yang bergerak di bidang Network Integrator Sebelum dibeku KPK, dalam operasi tangkap tangan bersama wali kota Bandung Yana Mulyana Sony Setiadi pada 21 Januari lalu bersama Anis Baswedan meresmikan bela Bale Anis di Bandung Di dalam Bale Anis, Sony Setiadi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Pada peresmian itu, Sony mengatakan Bale Anis didirikan untuk mendorong agar Anis Baswedan berhasil menjadi presiden pada pemilu 2024 Sementara Anis Baswedan sendiri berharap Bale Anis bisa menjadi tempat berkumpul, berdiskusi dan merancang kegiatan yang nyaman untuk semua relawan Penyuap wali kota Bandung ternyata pendiri relawan Anis, Denny Seregar beri sindiran menohok Bagian media sosial Denny Seregar menyoroti kasus yang menjerat wali kota Bandung Yana Mulyana yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Diketahui, nama Sony Setiadi diduga terseret kasus ini lantaran menyiap wali kota Bandung Yana Mulyana Ia pun diketahui sebagai pendiri Bale Anis Baswedan yang merupakan wadah berkumpul relawan Anis di Jawa Barat Yang diresmikan langsung oleh Anis Baswedan pada 23 Januari 2003 silam Calonnya belum jadi, udah main suap-suapan Celetuk Denny dikutip dari akun Twitter pribadinya Diketahui, Sony menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah di Bale Anis Baswedan Jabar Pada saat peresmian balai tersebut, Sony mengungkapkan bahwa kata balai tersebut merujuk pada kata balai yakni sebuah tempat berkumpul atau tempat pertemuan Sony juga menunturkan pada kesempatan itu bahwa balai berfungsi sebagai rumah kantor dan tempat di mana sebuah pertemuan digelar Tak hanya itu, balai juga memiliki fungsi untuk mengadakan perlatihan dan semacamnya Lebih lanjut, Sony menambahkan istilah balai sepadan dengan kata balai rung di Minang Pada kesempatan yang sama, Anis Baswedan yang sudah ditetapkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden RI pada pemilu 2024 itu Mengapresiasi inisiatif para relawan di Jawa Barat Tujuannya tidak lain, balai dapat digunakan sebagai tempat merancang masa depan Tempat menemukan ide besar untuk masa yang akan datang Tempat kajian dan pelatihan serta tempat digelarnya diskusi dan semacamnya Anis juga mengajak seluruh relawan Jawa Barat untuk meluruskan dan meneguhkan niat Memperkokoh TK dalam membuat dan menyambut perubahan yang lebih baik Pada waktu itu, peresmian balai Anis Baswedan tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh bakal calon presiden RI itu Acara tersebut juga dihadiri berbagai elemen relawan Anis Baswedan di Provinsi Jawa Barat Kali ini terbuka jelas bagi kita semua akan permainan Anis yang kerap terlibat tindak pidana korupsi Tetapi pandai bersilat lidah dan gunakan tangan orang lain Kalau dulu di DKI pakai TGUPP ternyata sekarang pakai relawan Begitu menurut Anda Salam akal sehat, pilihan rakyat Wah, parain informasi ya Barusan kita menyaksikan sebuah video yang direaksi pada kesempatan kali ini Itu adalah satu buah video yang menampilkan berita yang cukup mengagetkan kita bahwa Salah satu penggagas relawan Anis di Bandung Tertangkep tangan oleh KPK karena melakukan swab Nah ini bagian dari tindak kriminal ya Dan beliau merupakan salah satu penggagas yang berdirinya balai Anis di Bandung Di sini kita coba perhatikan bahwa ternyata Anis Baswedan selama ini tidak hanya didukung oleh para kaum Yang lebih banyak menjual ayat dan mayat Tapi juga didukung oleh para koruptor seperti ini Atau pelanggar pidana seperti ini Artinya kalau memang hasil korupsi atau menyuap tersebut Kemudian dipakai untuk kegiatan yang sifatnya untuk mendukung Anis Berarti ini juga sesuatu yang tidak baik bagi seorang calon presiden Karena sekecil apapun kasusnya, sekecil apapun nilainya Pasti tentu akan berdampak pada pencapresan Anis Sekalipun tidak terlalu hebat tetapi Kalau dari hal kecil di-upload, di-blow up terus-menerus ke media Tentunya ini juga akan mempengaruhi para pemilih nantinya Ya selain Anis tidak hanya kasus kecil ini Tapi bahkan salah satu kasus terbesar yang dialami oleh Anis sendiri di masa pencapresan ini adalah Sekjen Nasdem ditangkap atau ditahan oleh Kejagung karena kasus korupsi 8,3 triliun Yaitu kasus korupsi BTS 4G Nah ini sudah dengan ada tambahan kasus seperti ini Dari yang besar sampai yang kecil Itu menjadi satu nilai yang ketika didengar terus-menerus Justru akan memberi efek negatif kepada Anis sebagai calon presiden nanti Karena publik akan melihat bahwa ternyata dibalik Anis itu terdapat Ada relevan-relevan yang lebih banyak melanggar kasus pidana, korupsi dan lain sebagainya